KALISI PARTAI GERINDRA Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syaiful Bahri saat ditemui di kota Cilegon pada 3 Juli karena semula diprediksi akan berkoalisi dengan Gerindra. Ditambah karena kehadiran sejumlah elit partai politik dari PAN, PSI, P3, dan Nasdem saat deklarasi Andra Dimyati pada 30 Juni lalu yang dinilai Syaiful sebagai sinyal kuat bergabungnya partai-partai itu dengan koalisi Gerindra PKS untuk mendukung pasangan Andra Dimyati. Selain PDB dan Demokrat, serta masih ada juga sisa TKB, ini semuanya saya kan hadir kemarin pada deklarasi. Bisa jadi, Golkar ya ditinggal tak. Golkar yang memiliki 14 kursi di DPR di Banten semakin sempit ruangnya untuk mencalonkan Airin yang memiliki elektabilitas tinggi. Mengingat peraturan KPU mensyaratkan dukungan sebanyak 20 kursi di DPR di Banten. Sehingga partai beringin disebut Syaiful hanya memiliki peluang berkoalisi dengan 3 partai. PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan PKB. Dimana ketiga partai itu juga membuka peluang koalisi untuk mengusung Rano Karno dari PDIP berpasangan dengan Arief Wismansyah dari Partai Demokrat. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.